Ya pemirsa pada momen sertijab Kades Dambung Raya Kecamatan Bintang Arah turut dirangkai dengan pembagian BLT dana desa dan vaksinasi. Ketua DPRD Tabalong yang menghadiri kegiatan ini mengapresiasi rangkaian kegiatan yang dinilai sangat optimal dan maksimal dalam mendukung percepatan vaksinasi. Sebanyak 95 warga desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Arah menerima bantuan langsung tunai dari dana desa senilai 300 ribu rupiah pada Kamis 6 Januari 2022 di kantor desa setempat. BLT senilai 300 ribu rupiah ini diterima setiap bulannya oleh warga yang berhak. Di samping penyerahan BLT dana desa, gerai vaksinasi dari puskesmas panaan turut dibuka. Pasalnya salah satu persyaratan penerima BLT ialah sudah dipaksin. Sehingga jika belum dipaksin, maka penerima BLT langsung disuntik di tempat. Ketua DPRD Tabalong mengapresiasi rangkaian kegiatan yang dinilai optimal dan maksimal dalam mendukung percepatan vaksinasi. Hal ini ia sampaikan pada Minggu 9 Januari 2022 saat dikonfirmasi di rumah dinasnya di kota Tanjung. Di situ adalah pembagian BLT sekalian dan juga mengandalkan vaksin yang saya nilai kemarin itu sangat optimal dan maksimal sekali. Kenapa? Waktu pembagian BLT harus perusaratan wajib untuk vaksinasi. Pada kegiatan vaksinasi di desa Dambung Raya ini, vaksinator puskesmas panaan berhasil menyuntikkan 46 vaksin dosis pertama dengan rincian masyarakat umum 33 orang, lansia 9 orang, dan remaja atau pelajar 4 orang. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.